Hai mesin cuci ini jadi ceritanya enggak mau nyuci buat nyucinya enggak bisa muter Oh iya pengering emang bisa ya sebelum kita kerjakan kita cek dulu bagian temernya temer ada pengering kita lihat ada suara detik sedangkan timer untuk pencuci ya udah enggak ada suara detiknya lagi di select berarti kemungkinan bukan dinamo atau kapasitor tapi bagian temernya yang harus diganti ini ya kita coba ya kita coba colokin kita putar enggak mau gratis cuman bagian temernya aja yang harus diganti ya cek dulu bagian dalamnya jadi jika kita ini sudah kita buka ya tapi tidak bisa terbuka lebar kita bisa buka ini ini dulu untuk mengendorkan supaya tidak terlalu tegang pada bagian nah ini ya supaya bisa main bebas ini adalah bagian timer kita buka Hai dia ada bloknya Hai ada bloknya Hai ada bloknya ini harus buka bautnya Hai harus buka bautnya indah terbayang bukanya lubang cara melepaskan bagian timer ini kalau masing-masing merk sih ada harus dibuka satu satu persatu ada tamennya lagi jadi lainnya dulu ya Nah beli lain dengan ya ngapain kami Sanda Insya Allah ya 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 Jadi kalau ada tamennya ya ini ada tamennya lagi merknya apa sih Samsung ya kalau dibalik begini tulisannya jadi sungsang ya ini ada tamennya lagi kita harus bongkar juga jadi tinggal kita tarik aja seperti ini pun bisa ya sudah bisa dibuka dan sekarang sudah bisa kita lepaskan inilah jenis timer mesin cuci Oke jika sudah tidak mau berputar detiknya itu artinya kita harus ganti ya Oke kita cari persamaannya dengan ukuran kaki power listrik 2 dan ini untuk putaran bolak-baliknya 2 berarti 6 kabel ya kita harus ganti dengan ukuran yang sama 6 kabel Oke para sahabat ini ya sebelum kita potong ya kita tandain dulu ya supaya tidak tertukar pada bagian-bagian kaki-kaki kabel ini kita tandain semuanya supaya tidak terjadi kesalahan ya jadi temer ini adalah korban dari keseringan kita saat memutar dan belum waktunya kemudian kita putar balikan lagi ya ini adalah korbannya